Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kasus ikan invasif di Indonesia udah tercatat sejak 100 tahun lalu. Tepatnya pada era kolonial Hindia Belanda di tahun 1920-an. Saat ikan gapi atau ikan cere diintroduksi ke Indonesia sebagai solusi buat melawan wabah nyamuk malaria yang menyerang banyak warga lokal pada saat itu. Para penjajah otomatis juga kena getahnya karena mereka juga tinggal di sini. Makanya pemerintah di era itu memilih untuk mengintroduksi ikan cere buat melawan populasi nyamuk. Ulah ikan invasif di Indonesia udah menjadi sebuah masalah yang mendarah daging. Terkadang ada beberapa oknum yang memang dengan sengaja melepaskannya ke danau atau sungai lokal dengan tujuan tertentu. Ada yang karena nggak paham bahaya dan melepas ikannya karena udah nggak mampu memeliharanya. Ada juga yang pula melepaskannya untuk keperluan lain seperti buat ikan pancingan. Indonesia punya banyak sungai dan danau yang semuanya belum dipantau secara ketat. Mungkin setiap harinya ada saja ikan invasif yang dilepaskan oleh beberapa oknum sesuai dengan tujuan mereka sendiri. Maka dari itu saat ini udah ada beberapa jenis ikan invasif baik dari kategori predator atau omnivora yang ditemukan di ekosistem lokal. Inilah 7 ikan invasif yang udah ditemukan di Indonesia versi Nakama Aquatics. Ikan-ikan ini dinilai sebagai pengganggu dan hama, jadi penyebarannya memang harus dihentikan. Ikan-ikan apa saja kah itu? Tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama, Peacock Bus. Sejak 10 tahun terakhir, Peacock Bus udah menjadi salah satu ikan predator yang banyak digilai oleh para penghobi. Karena permintaan pasar yang besar, importer udah pasti masukin ikan-ikan ini dari daerah asalnya yaitu Amerika Selatan ke Indonesia sebagai ikan hias. Dulu harga Peacock Bus mahal banget, tapi nasib mucur didapat oleh penghobi di sini karena lama-lama Peacock Bus gak perlu diimpor lagi. Karena ikan ini udah sukses dibudrayakan di sini. Awalnya semuanya berjalan menyenangkan karena Peacock Bus udah bisa dibudraya, otomatis harganya juga turun. Turun ke angka yang lebih bersahabat. Sehingga makin banyak orang yang memelihara ikan ini. Lama-kelamaan, ketika memasuki titik jenuh, banyak penghobi yang mulai meninggalkan Peacock Bus dan beralih kepada jenis ikan lain. Salah satunya, cana. Walau punya banyak jenis, siklet asal Amerika Selatan ini hanya bertahan beberapa saat aja sebelum akhirnya gak lagi menjadi ikan yang terlalu diminati oleh penghobi. Ketakutan terbesar dari hilangnya values ekor ikan secara komersial adalah penghobi. Jadi gak sengaja mereka melihat berharga lagi. Dan akhirnya dengan mudah dilepas ke sungai atau danau lokal. Itu yang terjadi kepada ikan mas yang marak populasinya di banyak danau dan sungai di Indonesia. Walau udah akrab di telinga masyarakat, namun sebenarnya ikan mas adalah ikan asing dan bersifat invasif. Karena harganya murah, ikan ini jadi gampang saja dilepas ke alam bebas ketika penghobinya udah gak lagi bisa atau minat buat memeliharanya. Hal ini juga akhirnya terjadi ke pikok bas. Walau secara komersial masih punya harga, namun ukuran baby ikan ini bisa dibeli dengan nilai yang lumayan murah. Alhasil ada beberapa oknum yang melepaskannya ke waduk jatiluhur di Jawa Barat. Gak cuma itu, di Jogja dan Jakarta ada juga beberapa spot yang katanya udah ditinggali sama ikan predator berwarna cantik ini. Kalau kasus di waduk jatiluhur, motifnya bukan dari ikan yang lepas secara gak sengaja. Tapi memang ada seorang oknum yang memang dengan sengaja melepaskannya buat keperluan memancing. Kasusnya mirip, kayak di Amerika Serikat pada tahun 80-an. Dimana pikok bas sengaja diintroduksi sebagai ikan pancingan guna menaikkan kegiatan ekonomi dari wisata mancing yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Florida. Tapi bedanya, yang di Amerika Serikat memang resmi dan punya izin dari pihak terkait. Sementara di waduk jatiluhur, murni karena perilaku tidak bertanggung jawab saja. Parahnya mereka gak sadar kalau keperluan senang-senang sebagian orang bisa menjadi sebuah bencana ekosistem yang akan berdampak kepada banyak orang. Yang kedua, Aligator Gar. Aligator Gar atau dikenal luas di sini sebagai ikan aligator udah ditemukan sejak tahun 2007 di Jakarta. Dulu katanya ikan tersebut lepas dari sebuah akwarium warga karena terkena banjir. Ikan aligator merupakan salah satu jenis ikan predator paling lumrah dijual kemana-mana. Mulai dari toko ikan besar sampai di pasar-pasar, semua menjual ikan ini. Bentuknya yang mirip buaya menjadi daya tarik besar buat para masyarakat untuk membelinya. Jebakannya, ikan ini dijual pas ukurannya masih kecil, sekitar 10 cm-an. Para masyarakat yang beli udah pasti gak tahu kalau ikan ini dalam satu tahun ke depan bisa tumbuh sampai seukuran kaki manusia. Bahkan ukuran maksimalnya bisa sepanjang manusia. Ketika mereka memeliharanya, banyak yang gak nyangka kalau ikan ini bisa tumbuh panjang dalam waktu yang singkat. Karena kurang literasi dan gak tahu harus dibawa kemana, akhirnya beberapa ikan terpaksa dilepas di sungai lokal. Dampaknya memang gak terlihat, tapi eksistensi ikan aligator di sebuah danau atau sungai bisa jadi sebuah bencana. Mereka terkenal sebagai ikan predator ulung yang bisa dengan cepat menyergap mangsanya. Kalau mereka sampai lepas, gak kehitung berapa ikan kecil yang harus mereka santap setiap harinya. Akhirnya, keberadaan mereka menjadi ancaman murni buat para ikan endemik. Waduk jadi luhur, kembali jadi tempat yang membawa berita menghebohkan ketika ada ikan aligator yang ditemukan. Pada tahun 2012 lalu, ramai sebuah gosip yang menyebut kalau ada sebuah tempat budidaya di waduk tersebut. Dan beberapa ikannya berhasil lepas. Bahkan sampai awal 2022 ini, banyak pembudidaya ikan di sana yang mengeluhkan kalau jaringnya rusak. Diduga pelaku utamanya adalah ikan aligator tersebut. Di luar itu semua, peristiwa di Bogor beberapa bulan lalu bisa menjadi teladan. Seorang warga melapor kepada Dinas Pemadam Kebakaran buat menolongnya mengevakuasi ikan aligator pemeliharaan di rumahnya. Ikan ini udah terampau besar dan dia enggak bisa membahayakan. Petugas damkar akhirnya bisa membawa ikan aligator seukuran 1 meter itu dan mengevakuasinya. Solusi ini bisa dipakai saat kamu merasa ikan aligatormu udah kegedean dan enggak bisa lagi ditampung. Daripada dilepas ke sungai dan jadi masalahnya, cara yang lebih arif adalah dengan memanggil damkar. Yang ketiga, konviksiklit. Pada tahun 2019, Danau Buyan diantui oleh eksistensi sejenis ikan kecil. Ukuran maksimalnya enggak akan lebih panjang dari jari telunjukmu. Enggak seperti ikan predator lainnya yang berukuran besar dan mengancam karena tubuh besar dan giginya yang tajam. Ikan zebra malah menebar ancaman lewat ukuran kecilnya. Danau Buyan yang berada di Bali menjadi rumah bagi jenis ikan yang bukan berasal dari sana. Ikan zebra ini bernama konviksiklit yang berasal dari Amerika Tengah. Kamu yang suka main siklit, pasti udah tau kalau ikan ini dengan motif zebra yang punya karakter serta bentuk yang lucu. Di luar kelucuan dan keemutannya, ternyata ikan ini udah masuk ke Indonesia dan jadi sebuah masalah yang mengancam Danau Buyan di Bali. Kembali ke tahun 2019 lalu, pemerintah Bali mengadakan sebuah lomba memancing di Danau Buyan bertajuk Twin Lake Festival 2019. Lomba mancing ini bukan lomba mancing biasa. Karena target tangkapannya hanya si ikan antagonis, yaitu ikan zebra. Selain zebra, tangkapan para peserta nggak akan dihitung. Pemancing yang mendapat ikan zebra paling banyak keluar sebagai pemenang. Populasi ikan zebra di Danau Buyan udah terlampau banyak. Sementara itu, Dinas Perikanan Setempat juga nggak bisa melakukan banyak hal karena Danau Buyan berada di daerah konservasi. Jadi membasmi ikan zebra memakai portas atau dengan cara yang berisiko bisa berdampak buruk bagi keseluruhan populasi ikan di sana. Namun acara memancing ikan zebra ini dinilai kurang efektif karena masyarakat cuma nyari ikan ini pas pemerintah bikin acara saja. Pada hari biasa, mereka kurang minat buat menangkap ikan tersebut karena ukurannya yang kecil dan nggak bisa dijadikan ikan konsumsi. Jadi upaya pemerintah untuk membasmi ikan ini masih dalam kondisi deadlock atau jalan buntu. Motif lepasnya ikan zebra ini ke Danau Buyan masih menjadi misteri. Tapi beberapa masyarakat bilang kalau ada oknum yang sengaja melepasnya dengan tujuan yang nggak jelas juga. Kalau iseng mah kebeneran sih, harus dihukum nih yang begini-gini. Ikan zebra adalah jenis siklid yang terkenal di dunia ikan hias sebagai konviksiklid. Bentuknya mirip kayak ikan peret dengan moncong seperti paruh memanjang. Jenis siklid asal Amerika Tengah memang terkenal suka bikin masalah. Selain si konviksiklid ini, ada juga ikan yang paling meneror perairan Indonesia dan berasal dari tempat yang sama siklid zebra, yaitu ikan red devil. Mereka berdua sukses datang jauh-jauh dari Amerika Tengah buat ngacak-ngacak perairan Indonesia. Yang keempat, Piranha. Pada tahun 2013 lalu, publik Waduk Cirata, Jawa Barat gempar karena ada ikan predator ganas yang lepas di sana. Ikan ini mungkin jadi ikan predator yang paling populer ketimbang jenis lainnya. Karena insting membunuhnya yang tinggi, membawa ikan ini sering dijadikan pameran antagonis di banyak film horror di Hollywood. Balai penelitian, pemulihan, dan konservasi sumber daya ikan di Balitang Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat laporan kalau ada ikan piranha yang lepas di Waduk Cirata. Pihaknya langsung menyelidiki. Walau belum percaya 100% terhadap keabsahan kabar tersebut. Menjadi bisa saja ikan yang dikira warga tersebut adalah ikan bawal. Yang secara fisik memang 11-12 sama ikan piranha. Ikan piranha sendiri sudah jadi ikan yang dilarang masuk ke Indonesia. Semua tertuang jelas dalam permen nomor 41, permen KP 2014. Dulu perdagangan ikan piranha masih sangat luas di mana-mana. Namun sekarang semua menjadi lebih tertutup karena larangan tersebut. Piranha memang dilarang masuk. Namun, diakini semua piranha yang ada di pasaran memang dari hasil budidaya. Karena dijual dari ukuran yang sangat kecil, jadi mustahil buat mengimport ikan yang masih berukuran sangat kecil di Indonesia. Udah pasti pada mati duluan di tengah jalan. Keberadaan ikan piranha di Indonesia memang menjadi sebuah tanda tanya. Ikan yang bisa dibilang sering melihatnya, namun ada juga yang meyakini kalau ikan-ikan tersebut bukanlah ikan piranha. Melainkan ikan bawal yang bentuknya 80% mirip. Dengan bebasnya perdagangan dan besarnya angka budidaya, maka bukan nggak mungkin ikan piranha memang udah jadi salah satu penghuni sungai lokal. Tapi belum ketahuan atau memang nggak dibuka ke publik saja. Semua masih menjadi misteri. Tapi apakah ikan piranha ada di Indonesia? Jawabannya ada. Yang kelima, ikan nila dan mujair. Sejarah soal ikan nila dan mujair udah tercatat sejak puluhan tahun lalu. Kedua jenis ciklet asal Afrika ini diketahui udah masuk ke Indonesia sejak tahun 1930-an dan 1960-an. Populasi mereka nggak kerasa udah menyebar. Sangat menyebar malahan ke seluruh Indonesia. Karena udah lama berada di Indonesia, lama-lama ikan ini udah dianggap sebagai ikan lokal. Peran mereka juga cukup berjasa buat memperbaiki gizi masyarakat Indonesia karena pada zaman dulu, ikan ini menjadi makanan yang sangat bergizi untuk mereka. Tapi dibalik peranan positif tersebut, kita nggak bisa menghilangkan kata invasif dari kedua ikan ini. Karena penyebaran populasinya yang masif otomatis mengganggu ikan-ikan endemik yang tadinya berjaya di sungai-sungai lokal. Warga-warga yang hidup di pesisir sungai banyak yang mengungkap kalau populasi ikan endemik semakin berkurang. Diganti dengan ikan nila dan mujair yang semakin banyak. Namun mereka mengaku nggak terlalu pusing karena ikan nila dan mujair bisa dijual dengan harga yang bagus. Plus dagingnya juga enak dimakan. Mungkin karena bisa dimanfaatkan, ikan nila dan mujair nggak dianggap sebagai ikan invasif di Indonesia. Tetapi ikan ini masuk ke dalam daftar 100 jenis ewan invasif terburuk di dunia versi GISD atau Global Invasive Species Database. Yang pasti, walau bisa dimanfaatkan, tapi kamu nggak boleh menganggap ikan nila sebagai ikan yang lumrah buat dilepas. Apalagi di sungai atau danau yang masih sangat asri. Biaya pemerintah juga mesti mengurangi pelepasan benih ikan nila ke sungai lokal. Jangan sampai kelumraan ini menutup mata kita. Kalau ikan nila dan mujair bukanlah ikan yang berbahaya. Nyatanya, ikan ini bisa membawa masalah, walau nggak kelihatan. Yang keenam, Peleko. Pada bulan September ini, Gunung Kidul juga diteror oleh keberadaan ikan invasif. Daerah yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Tersebut tengah menghadapi krisis karena eksisensi jenis ikan lele atau Amerika Selatan yang populasi semakin banyak. Yaitukan Peleko atau ikan sapu-sapu. Empat laga di Gunung Kidul dinyatakan telah diteror oleh ikan sapu-sapu. Empat laga tersebut adalah telaga bacak di kalurahan Mongol. Telaga ngomang di kalurahan Pelanjan. Telaga winong di kalurahan Kapek. Serta telaga boromo di kalurahan Karangasem. Ikan sapu-sapu menjadi salah satu jenis ikan yang mungkin dianggap belum pernah keberadaannya. Namun bisa menjadi ancaman besar jika didiamkan. Masyarakat sudah mengenal ikan sapu-sapu sebagai ikan yang baik dan nggak agresif. Karena mereka memang nggak punya insting membunuh seperti ikan predator. Namun ancaman ikan ini bukan datang dari kegagalannya. Ikan sapu-sapu bisa dianggap mengancam keberadaan ikan-ikan lokal di DIY. Seperti wader, cakul, tawes, cetol, bahkan udang. Yang bikin repot justru bukanlah ikan karnivora, melainkan ikan omnivora. Soalnya ikan sapu-sapu termasuk ikan omnivora. Mereka memakan hampir semua yang bisa mereka makan. Mulai dari lumut, ganggang, sampai ikan-ikan kecil. Walau kasus memakan ikan-ikan kecil jarang diketahui. Indikasi banyaknya populasi ikan sapu-sapu di sana adalah dari perolehan para pemancing. Dulu mereka yang mancing bisa dapetin beragam jenis ikan. Tapi sekarang mayoritas yang didapat hanyalah ikan sapu-sapu. Nggak seperti ikan nila atau ikan musyair. Ikan sapu-sapu beneran dianggap hama. Soalnya mereka nggak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kulitnya keras, dagingnya dikit, ditambah ikan ini punya menu makan yang beragam. Nggak jarang juga mereka memakan limba berbahaya yang bisa jadi ancaman buat kesehatan manusia. Ikan sapu-sapu nggak hanya meneror DIY saja. Di Jabodetabek, keberadaan ikan ini hampir bisa ditemui di seluruh sungai. Masih belum ada cara konkret soal membasmi ikan ini. Yang ketujuh, Arapaima. Pertama kali ikan ini membuat kebohan di tahun 2018, ketika beberapa ekor Arapaima ditemukan di sungai Berantas. Penemuan ini jelas mengembarkan karena sebelumnya nggak ada ikan sebesar ini yang ditemukan di sungai lokal. Dari semua ikan di atas, mungkin ikan Arapaima lah yang berukuran paling besar. Keberadaannya langsung membuat banyak pihak angkat bicara. Bahkan media besar di Indonesia juga banyak yang memberitakannya. Lepasnya ikan Arapaima di sungai Berantas menjadi kasus ikan invasif paling besar di Indonesia. Mungkin sampai detik ini, belum ada yang bisa menandinginya. Motif pelepasan ikan ini sebenarnya sebuah hal yang mendasar dan menjadi masalah laten. Yaitu pemiliknya nggak mampu lagi buat merawat ikan-ikan tersebut. Ikan yang awalnya dibeli sebagai upaya investasi malah nggak laku karena nggak banyak orang yang minat membeli ikan sebesar itu. Harganya memang jatuh, tapi biaya makan selalu keluar selama dia masih memelera ikan-ikan tersebut. Karena kelimpungan, akhirnya dia memilih melepas ikannya ke sungai sebaru tetap berharap tindakannya nggak akan tercium oleh pihak terkait. Kasus ini juga menutup perdagangan Arapaima di Indonesia. Sejak tahun 2018, Arapaima udah nggak lagi dijual secara bebas di pasaran. Mungkin masih ada yang menjual, namun dilakukan secara diam-diam dan tertutup. Nggak cuma di sungai Berantas, peristiwa yang melibatkan ikan Arapaima masih terus terjadi. Di awal 2022 ini, Arapaima ditemukan di Lokseumawi, Aceh. Beberapa bulan setelahnya ditemukan di Tangerang, dan terakhir pada bulan Juli kemarin ditemukan di Garut. Untungnya, kesemua ikan ini diketahui berasal dari penangkaran. Belum ada yang benar-benar ditemukan dari dalam sungai. Di Garut dan Aceh, ikan Arapaima muncul setelah banjir menerjang. Sementara di sungai Berantas, ikan ini memang secara terang-terangan dilepas. Bahkan, bukan nggak mungkin, di tahun 2023 nanti ada peristiwa yang melibatkan ikan Arapaima lagi. Bab akhir, kesimpulan. Problema ikan invasif memang menjadi sebuah bahaya laten yang masih sulit diatasi dan diberikan solusi. Pembahasiannya juga dinilai sulit dilakukan karena bakal berdampak buruk kepada ekosistem sungai jika dilakukan dengan cara diracun. Kementerian Kelautan dan Perikanan harus lebih rajin memberi penyuluhan kepada publik soal ikan-ikan invasif ini. Para pengopi juga harus punya jiwa yang bertanggung jawab untuk tetap memelihara ikan-ikan tersebut, dan jangan sampai dilepas liarkan ke alam. Bukannya membebaskan ikan, kamu malah memberi masalah baru. Jaga terus alam Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Kuatiks selanjutnya. Selamat menitmati. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati